Jika disebut nama Nusa Kambangan, pasti yang terbesit di pikiran kita adalah pulau penjara. Namun, di balik angkernya jeruji besi, Nusa Kambangan memiliki berbagai potensi yang sangat terbuka untuk dikembangkan. Salah satunya adalah pariwisata. Kawasan ekosistem mangrove Nusa Kambangan dan Segara Anakan merupakan salah satu laboratorium alam mangrove dunia. Dari Jakarta, ada berbagai moda transportasi menuju kota Cilacap. Jika menggunakan kereta api, akan menghabiskan waktu sekitar 7 jam. Namun, jika tidak ingin banyak waktu terbuang di perjalanan, Anda dapat menggunakan pesawat terbang dari Bandara Halim Perdana Kusuma. Hanya satu setengah jam Anda sudah tiba di Bandara Tunggul Wulung, Cilacap. Untuk menuju Segara Anakan, kita bisa melalui Pelabuhan Sleko. Dari Pelabuhan Sleko ke Segara Anakan menempuh waktu 45 menit. Selama perjalanan, kita akan disuguhkan indahnya hutan pulau Nusa Kambangan di sebelah kiri dan mangrove Segara Anakan di sebelah kanan. Pertama, kita akan mengunjungi minawisata mangrove trekking. Nantinya, kawasan ini akan dibangun restoran ikan bakar dan pondok penginapan bagi tamu yang berkunjung. Di sana hutan mangrove-nya sangat alami dan sangat indah. Di sana masih banyak satwa-satwa asli ya, seperti burung-burung, kemudian ada seperti kera gitu. Masih ada di hutan mangrove di sana, masih kelihatan cukup-cukup indah itu. Di sini juga terdapat budidaya ikan nila. Nusa Kambangan ini juga menjadi barier bagi pulau Jawa. Dan di sana ada tumbuh mangrove yang cukup banyak yang menjadikan sebagai aset bagi nelayan dalam rangka pelestarian sumber daya ikannya. Untuk mencapai pulau Nusa Kambangan sendiri dapat melewati dua jalur. Pertama adalah jalur khusus sipir dan petugas lembaga pemasyarakatan. Pengunjung biasa yang hendak melewati jalur ini harus memiliki izin dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dan Nusa Kambangan ini memang juga merupakan hutan-hutan tropis yang tersisa di pulau Jawa. Satu-satunya hutan tropis yang tersisa di pulau Jawa yang notabene luasnya hanya 1 per 4 ribu pulau Jawa tetapi dia mewakili yang ada di pulau Jawa. Bahkan di sana di Nusa Kambangan ada pohon yang tidak hidup di wilayah lain seperti pohon sindur, kemudian pohon pelaklar, kemudian marsawa. Pantai yang wajib dikunjungi di Nusa Kambangan adalah Pantai Permisan. Pantai yang dihiasi pasir putih yang memanjakan mata buat kita ingin berlama-lama di sana. Di sini kita bisa melihat kawanan gerak yang hidup liar di hutan tropis Nusa Kambangan. Selain dihiasi pasir putih, di Pantai Permisan juga terdapat pantai yang tersusun dari batu. Di pulau ini memang terdapat banyak gua. Salah satunya adalah Gua Ratu. Setelah gemit indah di dalam gua mengundang becah kagum. Jalur lain untuk ke Pulau Nusa Kambangan adalah melalui jalur wisatawan. Dari Cilacap, wisatawan harus naik perahun nelayan dari Pantai Teluk Penyu selama kurang lebih 10 menit. Hanya dengan membayar tiket seharga Rp4.000 saja, wisatawan dapat menikmati keunikan pulau ini. Tak sampai 20 menit, perjalanan kita akan sampai di Benteng Belanda, Karangbolong. Benteng yang didirikan sekitar tahun 1873 ini, kondisinya kurang terawat. Di Benteng ini, kita menjelajah berbagai ruang di dalamnya. Dari ruang penyimpanan senjata, sampai ruang penyiksaan. Selain wisata ke Pulau Nusa Kambangan dan segera anakan, di Cilacap sendiri sering diadakan berbagai acara unik. Salah satunya adalah Festival Prahunaga. Saat ini belum banyak orang yang tahu bahwa wilayah ini sangat indah dan bersejarah. Karena itu dibutuhkan pengembangan besar-besaran dalam bidang parwisata di wilayah ini. Pemerintah Kabupaten Cilacap menjadi kabupaten yang pro-investasi. Kita sudah memulai dengan membuat kebijakan-kebijakan yang mendukung kepada kebijakan yang akan mendatangkan investasi di Kabupaten Cilacap. Kebijakan-kebijakan kami, terutama yang mendukung tentang keamanan, tentang hukum, dan kemudian iklim. Iklim investasi yang sangat memungkinkan, yang sangat memudahkan mereka datang ke sini untuk bisa berinvestasi tadi. Bupati Cilacap sendiri sudah membuat Badan Penanam Modal dan Perizinan Terpadu atau BPMPT untuk mempermudah proses investasi di Pulau Nusa Kambangan dan Segara Anakan. Badan Penanam Modal dan Perizinan Terpadu diberikan mandat oleh Pak Bupati untuk memberikan kemudahan-kemudahan, terutama di bidang kemudahan pelayanan perizinan, terus kemudian keringanan pacak, kemudian prosedur juga disederhanakan, sehingga kami satu pintu, tidak melalui beberapa SKPD, tetapi cukup ada di BPMPT. Mereka datang ke situ dan kemudian akan selesai di situ. Berbagai fasilitas yang mendukung pun sudah disediakan. Mulai dari Bandar Udara, Pelabuhan Samudera, dan Terminal Angkutan sudah ada di Cilacap. Hal ini akan memudahkan investor untuk menanamkan modalnya di Nusa Kambangan dan Segara Anakan. Jadi, sudah bisa dipastikan Nusa Kambangan dan Segara Anakan merupakan investasi yang prospektif di Indonesia. Terima kasih telah menonton!